Intro Meskipun terdiri dari kalangan terdidik, sekolah, maupun kampus, tidak tertutup kemungkinan menjadi tempat yang rawan bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan, data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, kalangan remaja, dan anak muda merupakan kalangan yang sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mewujudkan sekolah maupun kampus bebas narkoba, perlu dilakukan berbagai pendekatan yang terpadu dengan melibatkan seluruh warga sekolah, guru, pegawai, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Penyusunan kebijakan yang jelas tentang penyalahgunaan narkoba, penanganan, maupun sanksinya, perlu dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil langkah menangani permasalahan narkoba di kampus atau di sekolah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa lingkungan sekolah dianggap sebagai salah satu tempat rawan terjadinya kejahatan narkoba. Untuk itu perlu diciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bagi terciptanya proses belajar dan mengajar yang baik dan tidak ada celah sedikitpun bagi peluang kejahatan narkoba hingga di sekolah. Lab School, salah satu sekolah unggulan di Jakarta ini, dikelola dan dibina oleh para pakar, serta praktisi pendidikan yang berpengalaman dan berprestasi, yang memiliki kesesuaian di bidang keahlian dengan mata pelajaran yang dibinanya. Sebagai sekolah yang memiliki reputasi, sekolah ini juga aktif mengadakan kegiatan untuk memerangi narkoba di sekolah. Selain itu, terdapat pula kegiatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan tujuan membantu siswa agar mencapai perkembangan pribadi dan prestasi belajar yang optimal, juga mendukung untuk mengatasi permasalahan permaja, antara lain narkoba. Serta, memberikan layanan lain yang berkaitan dengan masalah belajar, maupun masalah sosial yang dialami oleh para pelajar. Pertama, berkaitan dengan penjagaan untuk narkoba itu ada tiga lingkungan yang harus kita pahami. Ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah. Nah, tiga itu harus memiliki lingkungan yang kondusif. Dalam ini, hal ini adalah lingkungan yang aman. Aman secara psikologis untuk anak, aman juga dari ancaman-ancaman untuk perkaitan dengan narkoba itu. Untuk itu, di lingkungan di rumah, itu harus tercipta kondisi antara anak dengan orang tua, komunikasi yang baik atau komunikasi yang produktif. Sehingga anak merasa nyaman ada di rumah, di satu. Kemudian di sekolah, sekolah harus mampu memberikan wadah untuk anak, menuangkan gagasan, kreatifitasnya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk dia berpikir hal-hal yang negatif. Kemudian di lingkungan, lingkungan orang tua harus tahu dengan setiap anak itu bermain dan sebagainya. Sehingga yakin bahwa lingkungan yang di tempat bermain anak itu aman. Itu pertama yang paling penting di lingkungan itu. Ya, yang pertama pergaulan. Pergaulan itu yang perlu dipahami untuk anak. Anak harus tahu berkaitan apa itu narkoba. Perlu dikenalkan. Dikenalkan maksudnya disosialisikan bahayanya. Bahwa ini loh narkoba. Bukan untuk jangan dicoba, jangan sekali kita mencoba. Karena sekali kita mencoba, artinya masa depannya akan suram. Nah, sehingga ikutkan anak pada kegiatan-kegiatan yang memberikan sosialis itu. Kalau di sekolah, ada kegiatan yang khusus menjelaskan tentang itu. Setahun atau sekolah harus punya program khusus untuk berkaitan dengan penjagaan narkoba ini. Karena tahu benar. Yang kedua, harus ada rahasia. Di kelas itu, ada rahasia di sekolah itu. Secara insidental untuk melihat barang-barang bawaan anak itu apa saja di dalamnya. Orang tua aja saya pikir bisa saja ketika di rumah sekali-kali ngecek bawaan barang anak-anak di tas itu isinya apa. Untuk mengetahui sejauh mana anak, apa kepergaluan dia. Terutama berkaitan dengan masalah narkoba ini. Jadi penting sekali. Pertama, guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi dia pendidik. Sekaligus, guru dalam mata pelajaran yang diajarkan, dia bisa mengisipkan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa sih hal-hal yang memperahayakan narkoba itu. Secara eksprisit ada dalam mata pelajaran. Seperti dalam mata pelajaran BK, ada menolak ajakan pada hal-hal yang negatif. Itu bisa masukkan di situ. Kemudian untuk pelajaran IPA, dalam pelajaran IPA ada pelajaran tentang sehat bahaya, sehat adiktif. Nah itu bisa dimasukkan di situ. Untuk pelajaran agama, tentang bahaya haram dan halal, dimasukkan hal semacam itu. Itu secara eksprisit dalam mata pelajaran. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya bukan hanya tiga mata pelajaran itu. Seluruh mata pelajaran, guru itu punya komitmen bagaimana mengisipkan dalam kegiatan belajarannya ada pesan-pesan untuk bahaya narkoba tersebut. Sekolah kami di sini sudah bergerak sama dengan BNN. Setiap siswa di sini, Jawa SMP Lab School, itu pasti sudah mendapatkan materi itu. Karena itu menjadi materi wajib. Hati itu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan itu, sekolah kerja jaman dengan rumah sakit, calon siswa kami di sini harus tes bebas narkoba. Itu adalah salah satu bentuk upaya. Selain dari upaya-upaya tadi dalam kelas, ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Sekolah perlu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang positif lebih banyak di sekolah, supaya anak-anak tidak punya kesempatan lagi untuk memikirkan negatif. Pendekatannya bisa dari nilai keagamaan. Untuk yang muslim ada sholat berjamaah, ada tadarus. Kegiatan esra kurikuler diperbanyak, sehingga anak-anak merasa nyaman mengikuti kegiatan esra kurikuler tersebut. Sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk berpikir yang lain-lain. Secara aktif, guru juga melakukan penyuluhan-penyuluhan atau arahan-arahan berkaitan dengan pencegahan itu. Ada secara preventif itu, termasuk juga ada rahasia-rahasia, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan secara spontan. Saya pikir itu penting dilakukan dalam upaya mencegah anak-anak terkena narkoba. Orang tua harus tahu benar dengan siapa anak itu bergawa. Orang tua jangan menarik diri dari pergaulan anak dengan temannya, tapi dia harus mau terlibat bahwa jadi teman-teman anaknya itu. Sehingga tahu dengan siapa dia bermain. Kalau perlu dia bergabung ke jaring sosial yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga kelihatan komunikasi itu, ini penting. Bermula dari coba-coba Kau terperangkap kenikmatan semua yang membelenggu Tiba-tiba semua hilang Kenikmatan berubah menjadi pentara Jangan bersahabat dengan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Bermula dari coba-coba Kau terperangkap kenikmatan semua yang membelenggu Tiba-tiba semua hilang Kenikmatan merubah menjadi petaka Jangan bersahabat dengan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Pemirsa sekolah dan kampus merupakan tempat lahirnya para generasi penerus bangsa Yang diharapkan bisa membawa kemajuan di negeri ini Untuk itu mutlak sekolah atau kampus harus bersih dari berbagai ancaman Yang bisa merusak jiwa dan fisik para pelajar di dalamnya Antara lain narkoba Tidak mudah membentuk lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba Perlu komitmen dan sikap konsisten di kalangan aktivitas akademisnya Prof. Dr. Tobi Mutis salah satu dari sekian banyak tokoh intelektual Indonesia Yang dipercaya memimpin sebuah kampus besar dan memiliki reputasi Kampus Universitas Trisakti Jakarta Di bawah kepemimpinannya, kampus Trisakti memiliki ciri khas tersendiri Dalam menjalankan sistem pendidikannya Dan menciptakan kondisi kampusnya yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar dan bersih dari narkoba Dengan membentuk tim khusus penanggulangan narkoba di kampus yang dipimpinnya Dan menerapkan sanksi keras kepada mahasiswa yang terjerat narkoba Mengapa Prof. Dr. Tobi Mutis begitu concern terhadap masalah narkoba ini? Menurut dirinya, Tobi Mutis tidak mau bangsa ini mengalami lost generation akibat narkoba Tobi Mutis juga memimpikan terwujudnya sebuah civil society di Indonesia Yang kuat demi kemajuan bangsa Dan hal itu dimulai dari menyelamatkan generasi mudanya dari narkoba Jadi saya kira masalah narkoba ini kan besar di Indonesia Dia merupakan penyakit sosial yang menular di mana-mana Dan memang harus dicegah dan diberantaskan Jadi ada satu terapi gitu Terapinya ini kan memang harus menyeluruh Dan itu kita perlu bahu-membahu kerjasama kan Ada semacam barisan di masyarakat kita yang memang anti narkoba gitu Dan pendekatan untuk ini kan tidak bisa hanya pendekatan administratif dan teknis belaka Tetapi pendekatan yang perlu adalah pendekatan kebudayaan Jadi ada satu cultural movement begitu Cultural encounter begitu yang menggerakkan masyarakat untuk menyembuhkan penyakit masyarakat ini Oh besar sekali itu kan menimbulkan semacam pemborosan kan Ada wasting, membuat orang malas, menghilangkan produktivitas, mengurangkan efisiensi dan sebagainya Dan mereka ini kan menjadi benalu kan sebetulnya Kalau mereka tidak bekerja hanya hidup dari orang lain Mereka akan menjadi benalu di masyarakat Penderita ini Dan ini kan harus kita cegah Jangan ada benalu dalam masyarakat kita kan Dan untuk itu memang harus diusahakan secara bersama Dan bagaimana menggerakkan ketulisan hati nurani kan Supaya kita bisa mencegah ini secara bersama dan menarik minat semua Masyarakat kita Bantu-membantu dan ini harus digerakkan dalam semangat gotong royong tadi Gotong royong itu saling mengisi dan membantu Iya saya kira dengan seperti ini kan memang perlu dilakukan oleh tempat pendidikan Sebab tempat namanya universitas, sekolah-sekolah itu kan tempat pendidikan kan Tempat pendidikan kita itu kan memang untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan penyakit sosial tadi Nah ini kan perlu itu Ini kan mereka tidak sehatan Sehingga misalnya di Trisakti kita lakukan supaya Begitu mereka mulai masuk ke Trisakti semua dites Yang mengikuti atau teribat dalam narkoba kita tidak terima Kita untuk pencegahan Sebab kalau satu kena nanti yang lain juga kena kan akhirnya penularan Nah hal-hal seperti ini kan perlu kita cegah bersama Sehingga jangan lupa bahwa di Trisakti itu sering kita melakukan tes Dia melakukan secara sporadi juga kita melakukan tes untuk mencegah itu Dan juga kita meminta kepada unit anti narkoba itu juga untuk melihat tempat-tempat penginapan mereka Bagaimana begitu Supaya bisa membangkitkan secara bersama Sama dengan masyarakat sekitarnya Untuk membangun semangat anti narkoba itu Misalnya di Trisakti kita mencoba itu Mencoba dengan mahasiswa dan kawan-kawan sini Coba mengangkat ini Dan itu memang harus digerakkan kan begitu Karena itu kan misalnya di Trisakti Kita mengharapkan supaya Anak-anak di Trisakti itu mau berusaha supaya jangan merokok di kampusnya Sangat dianjurkan untuk tidak merokok di kampusnya Supaya apa? Supaya mereka bisa menggerakkan hati nurani mereka untuk kepentingan bersama Sebab kalau banyak asap di kampus juga kan menimbulkan kesulitan Nah, sebab kadang-kadang kita tahu bahwa orang yang dekat dengan rokok itu suka dekat dengan narkoba kan Dan itu kan salah satu hal kalau bisa mereka mencegah itu kan bagus Dalam semangat untuk anti narkoba Sebab menurut pikiran saya bahwa pendekatan kebudayaan yang perlu kita banyak juga munculkan Hati nurani, ketulusan, keikhlasan Itu yang perlu kita munculkan Sebab di Trisakti kan ada Dia punya semboyan yang ada tiga yaitu Takwa tekun terampil Asa Asi asu Dan satria setia sportif Itu kita Semacam panggilan-panggilan di Trisakti Untuk membangkitkan mahasiswa Supaya jangan terlibat pada narkoba itu Masa depan mereka, masa depan pemuda-pemuda Indonesia juga adalah masa depan yang bebas narkoba Dan itu kan memang perlu apa? Ketulusan Perlu kekuatan dari dalam Kemandirian dari mereka sendiri Untuk mengangkat kekuatan untuk melawan narkoba ini Yang ada di masyarakat kita Dan menurut saya adalah Ada kekuatan itu Ada optimisme itu Dan pemuda-pemuda Indonesia pasti bisa bangkit Anti narkoba secara tajam Fokus dan terarah Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar Pertama kita melawan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Bermula dari coba-coba Kau terperangkap kenikmatan semua yang membelenggu Tiba-tiba semua hilang Kenikmatan berubah menjadi pentak Jangan bersahabat dengan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Pemirsa angka kasus penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba di Indonesia Masih sangat tinggi Termasuk di kalangan pelajar Dan para pekerja profesional Kalangan siswa pelajar khususnya Menjadi sasaran empuk bagi para bandar narkoba Para bandar dengan trik dan modus tersendiri Terus mengintai dan mencari mangsa Di kalangan pelajar Dan siswa sekolah atau kampus Untuk itu perlu menjadi perhatian kita semua Karena dari sekolah lah Akan lahir calon-calon insan berprestasi Yang bisa mengharumkan nama bangsa Seperti yang satu ini Kevin Sudiat Miko Merupakan salah satu pelajar berprestasi Yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia Kevin pernah menyabat Mendali Emas Di Olimpiade Internasional Matematika Yang berlangsung di Kazakhstan Kevin saat itu bertarung Dan menyisihkan 89 peserta Dari 16 negara Dengan menyelesaikan soal-soal teori dan eksperimen Bahkan saat masih duduk di kelas 6 SD Remaja yang hobi baca buku ini Meraih absolute minor Pada Olimpiade Matematika Padahal kompetisi itu Diikuti oleh 8.000 lebih Siswa kelas 3 SMP Seluruh Indonesia Uniknya Kevin kerap menjadi peserta termuda Namun kemampuannya jauh melampaui peserta lainnya Cita-cita Kevin sampai saat ini adalah ingin membuktikan Indonesia tak kalah dengan negara lain Dirinya pun berusaha mengajak dan menjadikan contoh bagi pemuda lainnya Untuk tetap berprestasi Dan meninggalkan hal-hal negatif Termasuk narkoba Ya saya tahu narkoba itu Pertama kali saya tahu narkoba itu Mungkin waktu jaman saya masih kelas 4 SD Dimana mulai banyak cerita bahwa Kalau kita ke sekolah Jangan mau pernah terima permen yang dibagi-bagi secara asal misalnya Ataupun hati-hati kalau membeli makanan seperti permen dan hal-hal yang lain Kemudian semenjak dari situ Ketika saya semakin beranjak dewasa Saya coba cari informasi mengenai narkoba Dan mengenai penyuruhan-penyuruhan yang juga ada di sekolah saya waktu itu Saya mengetahui bahwa narkoba ini Obat-obat psikotropika yang terlarang Yang saya lihat obat narkoba ini Banyak yang disalahgunakan pemakaiannya Mungkin beberapa hal narkoba itu Bisa dibakai sebagai obat dalam dosis tertentu Tapi yang jadi permasalahan adalah Ketika tidak dipakai semestinya Kemudian dipakai dengan dosis yang tidak tepat Oleh orang yang juga tidak tepat Maka jadilah narkoba seperti itu Yang pertama nomor satu Kita harus sadar bahwa Narkoba itu sesuatu yang tidak boleh disentuh Sesuatu yang berbahaya Yang akan mengakibatkan banyak hal buruk Yang pasti Kemudian nomor dua Kita harus sadar bahwa Pemakaian narkoba ini akan berakibat tidak bisa dikendalikan Banyak orang tercandu dan Itu semakin menguatkan perasaan kita Bahwa narkoba ini memang berbahaya Kurikulum narkoba itu tentu ada Bahkan di sekolah itu didetapkan di dalam salah satu mata pelajaran Yaitu kita diwajibkan untuk mengetahui bahwa narkoba ini sesuatu Barang yang berbahaya Yang tidak boleh disentuh Yang tidak ada keuntungannya sama sekali Saya melihat memang sekolah memberikan peran penting dalam hal ini Untuk mengedukasi siswanya mengenai narkoba Pihak sekolah itu tentu saja Nomor satu Pastinya mengedukasi siswanya Seperti yang saya katakan tadi Kemudian nomor dua Pihak sekolah juga bisa menyiapkan sarana-sarana Seperti misalnya saling mengawasi Di antara pihak sekolah dan siswa Untuk gerak-gerik atau peredaran narkoba yang sepertinya tidak kelihatan Yang pertama kita harus yakin bahwa Narkoba itu seperti saya katakan tadi berulang-ulang Itu barang yang tidak baik Barang yang tidak boleh disentuh Kedua kita harus sadar bahwa Narkoba itu tidak akan menarik kita ke atas Tapi menurut narkoba itu akan menarik kita ke bawah Yang ketiga Mulai pelajari Keadaan diri sendiri Dalam arti kita pelajari Keadaan kita Keadaan mental kita Kemudian Lingkungan kita Jangan sampai kita terpengaruh Oleh hal-hal tersebut Sehingga kita terjermus dalam penggunaan narkoba Saya yakin kalau kita bisa jaga itu Kita bisa Maintain itu Saya yakin kita pasti Tidak akan terjermus Kedalam penggunaan narkoba Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar Bersama kita melawan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Jangan bersahabat dengan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar Pertama kita melawan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Sekolah merupakan salah satu lembaga penting Sasaran upaya, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Karena di sekolah lah akan lahir generasi penerus bangsa Yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa Untuk itu mari kita bersihkan sekolah dari kejahatan narkoba Pemirsa 30 menit sudah kami menemani Anda Dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Saya Indah Setiani, sampai jumpa Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional